Intro Ditemukan bukti baru Kesalahan tengkurian terhadap Ria Rechis Pantas Ibu Mawana tak beri ampun Berkowar-kowar tak ada orang ketiga Nyatanya isi gugatan cerai mengarah ke orang ketiga Isi gugatan cerai Ria Rechis bikin pihak tengkurian bingung Isu orang ketiga pun terjawab Proses perceraian YouTuber Ria Rechis dengan aktor tengkurian masih jadi perhatian publik Kini pihak tengkurian dan yang diwakili kuasa hukumnya DDR Armidi bicara soal isi gugatan cerai Satu diantaranya terkait isu orang ketiga diantara rumah tangga Ria Rechis dan tengkurian Memang isu perceraian Ria Rechis dan tengkurian sempat menjadi sorotan hingga munculnya dugaan orang ketiga Bahkan nama artis Celia Thomas pun sempat dikaitkan dengan rumah tangga Rechis dan Rian Terkait kebenaran kabar tersebut Deddy secara tegas membantah Rian memiliki orang ketiga Siapa yang punya orang ketiga ucap Deddy dikutip dalam kanal YouTube Intense Investigasi pada Rabu 7 Januari 2024 Baginya dugaan itu bisa saja muncul karena keduanya merupakan seorang publik figur yang terkenal Kalau isu orang ketiga yang namanya publik figur sangat mudah bersosialisasi dengan siapapun Saya sampaikan itu tidak benar tegasnya lagi Pun dijelaskan Deddy baik dari pihak Rian maupun Rechis tidak ada perselingkuhan Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah ucapnya Kalaupun ada isu lain di belakang itu yang santer saya tidak tahu dan tidak mau berkomentar terlalu jauh sambung Deddy Sementara menyinggung soal isu gugatan cerai yang dilayangkan Rechis ke pengadilan agama Jakarta Selatan Pada 30 Januari 2024, Deddy mengatakan kini sudah menerimanya Bagaimana menurut kalian? Akankah Ria Rechis dan Tengkurian bersatu kembali? Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Nantikan video menarik selanjutnya Sampai jumpa lagi